Paling susah setahun saya makan itu pinjem ke temen karena gak punya pekerjaan Dan yang paling berat adalah ketika ditagih sama penagih utang Tensi naik, bawa ke masjid, ambil air wudhu, katanya tenang Sholat duha, gak tenang juga, takut, khawatir, cemas Masa depan kayak gak jelas juga, itu hal-hal biasa Tapi saya punya keyakinan, walaupun pernah juga, aduh kapan ya menemukan jalan hidup yang lebih jelas gitu Dan yang luar biasa istri saya begitu mendukung, mendoakan Walaupun dua tahun kena vertigo, tapi tetap mensupport suaminya A'udzubillahiminasyaitaniratim Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Kusnati Ikhwani, tinggal di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Usaha adalah Geprek Group, salah satu brandnya adalah ayam sako, ayam pakuan, dan moji Dalam kurun waktu 10 tahun ini membangun brand bisnis Geprek Group Dan saat ini saya banyak fokus ngurus masjid, jadi marbot masjid Saya setelah lulus kuliah, itu dulu konsultan transmigrasi Jadi keliling dari pulau ke pulau di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera Setelah itu pindah ke Bapenas, jadi bagai konsultan Setelah di Bapenas, saya terakhir adalah di Freeport, di Timika Irian Jaya Di tahun 2002, saya beriklar Bismillah untuk memulai di bisnis Sejak dulu saya punya keyakinan, punya cita-cita itu ya Rasulullah pengusaha Sahabat-sahabat Rasulullah itu pengusaha, pedagang Maka juga saya bermimpi untuk menjadi pedagang Disitulah saya kenapa memiliki cita-cita kuat untuk menjadi pedagang Waktu itu ketemu namanya sahabat saya Mas Teo, orang Lampung Mas Teo adalah bekerja di pabrik roti di Kalimalang, Jakarta Dan ternyata besar tumbuh gitu ya Akhirnya Mas Teo menemuin saya, ayo kita join untuk bikin usaha bakery gitu Nah akhirnya yaudah, Bismillah saya berhenti dari dunia profesional Membangun bisnis bakery, namanya Omega Bakery Dari situlah mulai saya menekunin dunia bisnis Walaupun di perjalanan ya hanya bertahan 4 tahun Di bakery-nya agak lama, akhirnya banyak saya pindah mulai membangun mie ayam Hanya bertahan setahun juga, jualan nasi koreng seafood, mie ayam Ganti-ganti, tos bakso juga Tapi kembalinya rata-rata ke kuliner Karena saya seneng kulineran ya, jadi ya seneng akhirnya bikin bisnisnya kuliner Satu, saya memang belum ngerti bagaimana bangun fondasi bisnis Pokoknya mulai saja, lakukan dan belum punya ilmunya Dan yang sangat krusial dari pengalaman saya, terlalu berani hutang Bahkan menyebabkan perjalanan kehidupan saya agak mandek ya Kurang lebih 9 tahunan lah Bangun bisnis, tutup. Bangun bisnis, gagal. Dan sempet bahkan istri saya itu sakit vertigo 2 tahun Karena tekanan batin, suaminya banyak ngutang, di rumah didatangi dep kolektor Terus saya sendiri juga pernah masuk rumah sakit Pas sholat isya, pas sujud, pingsan tiba-tiba Tensi saya 180 Ini adalah perjalanan yang mungkin sampai saat ini Begitu saya ingat betul Membangun keluarga juga memang butuh proses Kurang lebih 12 tahun Baru menemukan, oh ini bisnis saya Setelah 2002 sampai 2010 8 tahun di Bogor Akhirnya saya balik lagi ke kampung halaman Bangun bisnis Bersama Ustadz Dodok Sartono sebagai partner saya Berdua join Ustadz Dodok sebagai guru Kepala sekolah Dan saya pengalaman di bisnis Dipadukan Ustadz Dodok jago membangun organisasi Saya pengalaman di bisnis Nah, baru disitulah 2010 Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan jalan terang Oh, akhirnya suatu saat juga akan menemukan Walaupun berkali-kali mengalami kegagalan Yang terpenting jangan putus asa Jangan berhenti Pokoknya ikhtiar terus Walaupun butuh proses Melalui tekanan Hambatan, rintangan Tapi yang terpenting adalah mental kita Suatu saat akan berhasil Paling susah setahun saya makan itu pinjem ke temen Karena nggak punya pekerjaan Dan yang paling berat adalah ketika ditakeh sama penakeh utang Tensi naik Bawa ke masjid Ambil air wudhu Katanya tenang Solat duha Nggak tenang juga Takut Khawatir Cemas Masa depan kayak nggak jelas juga Itu hal-hal biasa Tapi saya punya keyakinan Walaupun pernah juga Aduh, kapan ya Menemukan jalan hidup yang lebih jelas Dan yang luar biasa istri saya Begitu mendukung, mendoakan Walaupun dua tahun kena vertigo Tapi tetap mensupport suaminya Ceritanya waktu itu habis tutup ayam pakuan Di tahun 2009 Collapse Ada sekitar 20 cabang Pernah buka di Kute Pernah dibuka di Banjarmasin Dan beberapa kota Tutup semua Nah itu ya mungkin perjalanan yang harus saya lakukan Waktu itu bingung Saya itu mau Model apa ya saya ini ya Mie ayam dorong pernah Jualan nasi goreng pernah Punya pabrik roti Punya kendaraan Sebahkan sampai 11 waktu itu Karyawan hampir 50 juga pernah Tuk nggak ketemu-ketemu Ada yang salah kayaknya gitu Nah akhirnya Waktu itu sudah nggak punya pekerjaan apa-apa Cari pekerjaan Nggak ketemu-ketemu Pernah ngisi di manajemen Kolbu Di Aagim Menjadi trainer sampai ke Banda Aceh Mencoba menjadi trainer nasional lah Itu waktu itu Tapi ternyata juga Nggak menemukan Allah akhirnya menemukan Ustadz Dodok itu adik kelas saya Di Seragen Di pesantren Saya ditelpon Mas Kusnadi gimana kabarnya Alhamdulillah luar biasa Walaupun dalam kondisi Makan ngutang Jadi ceritanya Kondisi mencari jati diri Mencari pekerjaan yang belum ketemu Kurang lebih setahun Ayam geprek awalnya Ayam geprek Tahun 2010 Di Jalan Amat Yani Utara Pultas Ragen Nah dari situ Juga tempatnya dipinjemin Karena Ustadz Dodok ini Kepala sekolah juga Nggak punya duit kali ya Saya sendiri juga Nggak punya apa-apa Mulailah dari Minus Bukan dari nol lagi Ustadz Dodok nyiapin Freezer Nyiapin kompor Saya pokoknya Cari ayam sendiri ke pasar Terus handi cuci Dibumbuin sendiri Dikoreng sendiri Saya jual sendiri Tiga karyawan Tahun 2010 Di samping itu Pernah juga ayam Sekitar 6 ton Rusak Nah itu juga hal biasa lah ya Artinya sudah Nggak layak dijual Tapi hal biasa sih ya Dan proses dalam Membangun bisnis ya Buka cabang Nggak semuanya berhasil Juga hal yang biasa Jadi saya anggap Saat ini karena sudah Panjang Pengalaman Mengalami Naik turun bisnis Sehingga terjadi Dinamika hal yang Wajar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita Meraih kehidupan Yang sehat Dengan kita berikhtiar Sebagaimana perintah Allah Dan perintah Nabi kita Muhammad SAW Dengan kita Mengkonsumsi madu Maka Kami mengajak kepada anda Yang sudah mengkonsumsi madu Jangan hanya mau dirinya sendiri Yang sehat Tapi perlu kita Mengajak orang lain Untuk juga sehat Seperti diri kita Dengan anda bergabung Di madu syahir Menjadi distributor Di madu syahir Dan memberikan Wasilah Atau perantara Kepada orang lain Untuk mendapatkan kesehatan Dan juga wasilah Untuk rizki anda Daripada Allah SWT Anda yang ingin bergabung Anda bisa langsung Mendaftarkan diri Di link yang ada Di bawah video ini Dan semoga kita juga Dimudahkan untuk bisa Hidup sehat Dan menebarkan kebaikan Dan manfaat Agar orang lain Juga bisa hidup sehat Dengan kita Bergabung di madu syahir Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pernah sampai 50 cabang Namun pas saat ini Akhirnya ada beberapa Yang ditutup Saat ini kurang lebih Saat ini kurang lebih Sama beberapa brand itu Ada sekitar 36 Kalau enggak 38 cabang Dan Alhamdulillah Ustadz Dodok Memang kompeten Bagaimana membangun organisasi Bagaimana membangun Fondasi bisnis Sehingga Berusaha sebaik mungkin Supaya ini Visioner Supaya bisa Legasi Diwariskan kepada Anak cucu Dan bisa Memberikan kebermanfaatan Bagi kru Bagi tim Dan bagi umat Nah ini Alhamdulillah Setadodok itulah Di bidangnya yang kompeten Setelah 3 tahun Jadi setelah saya Tahun 2010 Itu sudah buka Kan dulu sudah pernah pengalaman Dibuatnya langsung Percepat gitu ya Dan itu ternyata Enggak sehat Dan karena fondasinya Enggak kuat Maka setelah pengalaman dulu Buka cepat itu Juga enggak bagus Akhirnya Yang dulu ayam pakuan Buka cepat itu Timnya belum solid Fondasinya Fundamental bisnisnya Belum kuat Struktur organisasinya Belum bagus Sehingga ya Untuk menopang Pertumbuhan mungkin Cabang, ranting, daun itu Kena angin sedikit Gampang goyah Nah sehingga Setelah pengalaman Membangun dulu Cepat enggak bagus Akhirnya Ditahan sampai 3 tahun Satu cabang Sudah bagus Sudah settle Sudah stabil Baru Di tahun 2013 Buka cabang yang kedua Memang harus sabar Tapi kan pengalamannya Sudah panjang ya 3 tahun ini kan Sudah kesekian kali Mengalami kegagalan Sehingga ya Sudah Pengalaman di situ Akhirnya yaudah 3 tahun ini Akhirnya buka cabang yang kedua Nah setelah itu baru Kemitraan modelnya Bermitra Saat ini cabangnya Yang paling timur Ada di Madura Di Sampang Di Bangkalan Paling barat Ada di BSD Ayam Sako Itu ayam kampung ya Itu adalah ciri khasnya Sambulnya itu Nendang ya Bumbunya meresap Sampai ke tulang Kalau ayam Pakuan ini Memang hampir sama Cuma ayamnya Agak lebih gede Nah kalau yang Mochi Itu target marketnya Adalah anak-anak SMA Kopi-kopi yang lah ya Gebrek grup ayam Sako Ini memang berbeda Karena yang terpenting Yang sangat krusial adalah Di penyediaan ayamnya Proses pemotongannya Karena memisahkan nyawa Ayam ya Setelah dipotong itu Penangannya harus memang Lewat HACCP Yaitu rantai dingin Ayam setelah dipotong Itu gak boleh Dalam suhu normal Lebih dari satu jam Karena kalau ayam Setelah dipotong Tidak pakai rantai dingin Dan suhu normal Maka bakterinya itu Cepat berkembang biak Maka di ayam Sako Gebrek grup ini Penangannya adalah Cepat untuk disimpan Rantai dingin Supaya bakteri Tidak berkembang biak Karena ini tidak hanya Jualan ayam Yang memang seperti Ya dipahami oleh Masyarakat umum Namun kandungan proteinnya Yang terpenting Gizinya tetap utuh Sehingga kami Lewat metode pemotongan Yang HACCP Asuh Aman Sehat Utuh Proteinnya terjaga Sehingga ayamnya juicy Sehingga prosesnya harus Segera dimarinasi Dan didinginkan Dan ketika dibekukan Minus 20 derajat Bahkan 40 derajat Pakai kolesterolit Sehingga bakteri itu Tidak berkembang biak Dan ketika Didistribusikan ke cabang-cabang Di ayam Sako Sehingga langsung Cepat dikukus Sehingga proteinnya terjaga Maka para pengusaha Saya juga belajar Kalau berbisnis Harus memang Dijaga kualitas Produknya Apapun Kalau disini ayamnya Sehingga protein itu Tetap terjaga Dan gizinya Sampai kepada Customer Insya Allah Ini adalah namanya Halal Dan toyip Halal pemotongannya Toyip Prosesnya Dan kandungan gizinya Proteinnya Tetap sampai kepada Customer Nah mudah-mudahan Bisnis yang kami bangun Adalah dengan Azaz kejujuran Proteinnya sampai Sehingga memang Betul hati-hati Sehingga Mudah-mudahan ini Hadir keberkahan Di Solotigo itu Habis 80 miliar Partner saya Untuk Yang tadi saya ceritakan Jadi Perlatannya Di Asia Tenggara Hanya dua Di Thailand Sama mungkin Suatu saat aja Samban Biar tahu Dan ini juga Baru diketahui Ngontor sama Al-Azhar Yang ini dilakukan Di Jerman Di Australia Di Amerika Justru non-Muslim Menggunakan Proses ini Kenapa Magdi KFC Laris Karena memang Benar caranya Kalau kita kan Perika ayamannya Enggak ada Potong lempar Potong lempar Kalau ini enggak digantung Kalau disini Sekup kecil ya Di pemotongannya Kalau yang besar Kan di Bogor Sama di Solotigo Jadi Dengan paham Oh ternyata Milih ayam Tidak sembarangan Ternyata juga Jadi kadang kita Bisa jadi Makan itu Enggak ada Kandungan gizinya Mungkin dengan Yang makan tadi Berbeda Rasanya lebih kurih Lebih juicy Karena terjaga Proteinnya masih utuh Kenapa KFC Mediana Karena proteinnya Masih utuh Gizinya masih ada Kadang kan makan Sepo Enggak enak Ya karena apa Sudah enggak ada proteinnya Saya dibesarkan Dari orang tua Bapak saya adalah Guru agama Dan petani Tapi fokusnya Bapak saya adalah Di petani Karena waktunya Hampir pagi Di sawah Setelah subuh Terus habis itu Ngajar Pulang sawah lagi Sampai menjelang maghrib Saya mulai SD Mulai SMP Itu memang Ngikutin Bapak saya Ke sawah Dan pendidikan Di pesantren Saya dididik Untuk berbakti Kepada orang tua Saya berusaha Apa yang diperintahkan Orang tua saya Saya ikutin Walaupun kadang capek Ketika SMP Bapak saya itu Punya Sapi Saya diperintahkan Pokoknya sebelum Maghrib Saya langsung Mencari rumput Pokoknya perintah Bapak saya apa Saya ikutin Saya berusaha Sehingga mungkin Karena dibesarkan Di pedesaan dan petani Membentuk jiwa saya Apa ya Berusaha untuk tangguh Berusaha untuk Sigap dalam kondisi apapun Momen Yang Tidak bisa saya lupakan Adalah Pas saya pulang Dari sekolah Kondisi capek Saya harus Kesawah Mengangkut hasil panen Itu saya emosional Dan menarik Gerobak Sampai Kaki saya itu Sobek Karena menginjak Batu yang Tajam Sehingga langsung luka Tapi tetap saya kerjakan Saya ingat sampai saat ini Perintah seberat apapun Sekarang akan saya lakukan Dengan bahagia Dan tidak dengan kepaksa Seandainya sudah tahu Bahwa Berbakti kepada orang tua Itu adalah Mahal Dan Harus dilakukan Tapi mungkin Waktu itu masih muda Sehingga rasa sakit hati Masih ada Maka Jadi anak Kunci sukses salah satunya Berbakti kepada Kedua orang tua Itu doa yang sangat Makbul Dan tembus langsung langit Insya Allah Seandainya saya mengulang lagi Saya akan Berbakti pada orang tua saya Sangat maksimal ya Saya tidak bisa Membahagiakan Ketika Kesuksesan Saat ini mungkin Yang saya rasakan Kebahagiaan Orang tua saya Belum bisa Menyaksikan Pernah menyaksikan Ketika Usaha roti Tapi hanya Sejenak Pengen Rasanya Ketanah suci Bareng Saya bisa Berhasil Ini adalah Doa-doa Dari kedua Orang tua saya Maka saya pesan Pada anak Anak saya Pada sahabat Sahabat saya Umum masih ada Orang tua Bahagiakan Berbakti Jangan mengecewakan Hormati Maksimal mungkin Walaupun tidak pas Karena Orang tua adalah Pintu surga Bagi kita semuanya Mudah-mudahan Orang tua saya Tenang di alam kubur Shifting ke masjid itu Ustaz Dodok sendiri Yang Merancang Sebetulnya Di tahun 2016 Masjid Al-Falah Butuh Anak-anak muda Walaupun saya Tidak mudah Tapi mungkin Pemikiran anak-anak muda Untuk masjid Dikelola Profesional Sehingga Tahun 2012 2012 itu Saya diamanai Menjadi ketua takmir Masjid Raya Al-Falah Akhirnya berbagi tugas Saya fokus di kemasjitan Sehingga Alhamdulillah Sampai saat ini Belajar dari Masjid Yoko Karyan Masjid Kapal Munzalan Dan Masjid Raya Al-Falah Saat ini Ditunjuk menjadi Masjid percontohan nasional Waktu itu Diamanai masjid Ya belum Full Belum serius Waktu sisa Tenaga sisa Namun setelah Saya Belajar diskusi Inten Sama Kejazir Sama tokoh-tokoh Penggerak Kemasjitan Akhirnya Lama-lama hati saya itu Jauh tercinta ke masjid Sama ustad-dodok Udah Fokus di masjid saja Walaupun keluarga Awal-awal juga Kurang bisa menerima Gimana Ngurusi masjid Gimana nanti Masa depan anak-anak Gimana nanti Masalah nafkah Masih Mikirnya Ya bisnis harus diurusin juga Jangan terus Ditinggalkan saja Tapi setelah Berjalan kurang lebih Setahun Keluarga Bisa menerima Bahkan sekarang Banyak menemanin saya Untuk Keliling dari masjid Ke masjid Karena Satu Rasulullah itu Membangun peradaban itu Dari masjid 1400 tahun yang lalu Bahkan Sampai saat ini Orang seluruh penjuru dunia Umat Islam Berbondong-bondong Untuk bagaimana Berziarah Berkunjung ke masjid Nabawi Nabiullah Ibrahim juga sama Membangun peradabannya Adalah dari masjid Haram Nah lama-lama Setelah mempelajari Sejarah Peradaban itu Dari masjid Akhirnya saya punya Keyakinan Udah saatnya Saya umurnya Sudah lebih dari 40 tahun Maka Tiba saatnya lah Saya fokus di Masjid Sehingga hati saya jatuh Hati ke masjid Minal masjid Ilal masjid Dari masjid ke masjid Insyaallah Diberkahi Yang saya rombak Pertama kali adalah Membangun organisasi Bagaimana Saya bersama Ustadz Dodok Sartono Membangun Perusahaan ini Ini saya Boyong Saya terapkan Di manajemen Kemasjitan Sehingga masjid Ada direktur utama Ada divisi rumah tangga Ada divisi Sosial medianya Ada security-nya Sehingga ya masjid Harus dikolah profesional Untuk bisnis saja Profesional Ini untuk bekal akhirat Ya masjidnya harus profesional Sehingga masjid Raya Al-Falah Saat ini Ada kurang lebih 20 karyawan Yang memang full Sebagai pegawainya Allah Sehingga Ini kan melayani umat Nggak bisa Sampingan Melayani umat Harus profesional Maka Alhamdulillah Saya didukung sama anak-anak muda Untuk berkhidmat ke masjid Nah mudah-mudahan Masjid-masjid yang lain Banyak orang yang melayani umat Insyaallah Permasalahan umat Bisa diselesaikan dari masjid Awal-awal penolakan Kurang lebih butuh waktu 6 bulan sampai setahun Untuk mengkonsolidasikan Menyamakan persepsi Dan itu butuh proses Diskusi panjang Untuk bagaimana Pemikiran saya Saya adopsi Awal-awalnya juga Loh ini ngurusin masjid kok Seperti ngurusin perusahaan Ini bukan perusahaan Beda gitu Namun ketika saya belajar Dari masjidil haram Di masjid Nabawi Itu kan disana Pegawainya begitu banyaknya Melayani jamaah Oh berarti kalau Masjid bisa Sebagai tempat peradaban Berarti harus diurus secara Serius Harus diurus secara Profesional Karena umat butuh layanan Profesional Nah dari situlah Akhirnya pelan-pelan Dinamika perbedaan pemikiran Dari takmir yang Dulu tidak sependapat Sepemikiran saya Lama-lama bisa Menyatu Dan sekarang sudah Solid dan kompak Paling wow gitu ya Wow itu adalah Sholat subuh Berhadiah umrah Sehingga waktu itu Yang datang lebih dari Hampir dua ribuan Jadi ini Menjadi magnet Jadi apa ya Trigger di awal Terus Sholat tarweh Mengundang imam dari timur tengah Terus bergeser Masjid buka 24 jam Disiapin teh Dan cahe 24 jam Barang hilang Diganti oleh takmir Terus Yang viral lagi adalah Masjid Ramah Musafir Kalau di masjid yang lain Ditulisin Dilarang tidur di masjid Di alfalah Disiapkan kasur Disiapkan bantal Dan disiapkan sarapan pagi Sehingga orang seneng ke masjid Jatuh cinta ke masjid Nah kalau sekarang Ada masjid makan-makan Jumat pasar bahagia Yaitu Belanja cuma-cuma Bayar dengan doa Ada beberapa orang itu Di sosial media Yang mengomentarin Ini ke masjid kok Dikasih makan Masjid tuh dikasih hadiah umproh Masjid kok ngasih hadiah motor Ini nanti jamaahnya Niatnya bukan ke masjid Bukan sholat Tapi niatnya cari hadiah Akhirnya saya kasih jawaban Takmir tidak ngurusin Niat jamaah Tujuan takmir masjid Atur DKM adalah Mengajak umat Islam Untuk kembali ke masjid dulu Orang yang penting Hadir ke masjid Nanti pelan-pelan hatinya kita basuh Kita ajak dialog Kita ajak diskusi Dan insya Allah Lama-lama Nanti cinta ke masjid Butuh waktu Butuh proses Tidak tiba-tiba Langsung diajak sholat Tidak tiba-tiba diajak Kajian Ibnu Kasir Buluhul Marom Nah ini mungkin levelnya sudah Paham agama Kalau masih pemula Maka perlu Daya tarik apa Supaya hadir ke masjid Ya di masjid Al-Falah itu Jamahnya macam-macam Ada jamaah sholat Memang dia sudah Hatinya terpaut ke masjid Jadi memang dia Sholatnya rajin ke masjid Bahkan gak putus sholat lima waktu Ada yang jamaah ngaji Memang dia ikut ngaji Ada jamaah air minum Pagi-pagi Bawa botol kosong Diisi teh jahe Tapi hanya ngambil air minum Itu namanya jamaah air minum Jadi gak ikut sholat Tapi yang penting ngambil air minum Jadi takmir harus lapang dada Untuk memberikan Keleluasaan bagi orang Yang mau ngambil air minum Ada juga jamaah yang makan Jadi gak ikut sholat Tapi ikut makan Nah nanti lama-lama Insyaallah Hatinya akan cinta ke masjid Kunci sukses dari makmur Menurut saya adalah Ketulusan para takmirnya Kesungguhan hati Tapi ini butuh proses Butuh waktu Butuh menghayati Dan merasakan Kalau hanya kadang Spontanitas aja ya Gak langgeng Gak awet Tapi ketika sudah merendah Hati bahagia Hidup tenang Gitu ya Insyaallah itu nanti Kemakmuran itu akan Dihadirkan sama Allah Tapi juga gak bisa menjamin Karena semua itu adalah Hak Allah Tapi kalau kita sungguh-sungguh Serius Totalitas Insyaallah Allah akan berikan jalan Maka para takmir Kalau yang sudah umur 40-50 Fokus aja Kemajin Insyaallah Allah akan berikan hadiah Kebahagiaan dan ketenangan di hati Operasional Dari pengalaman yang sudah ada Semakin ada program Pasti dana datang Jadi yang dibangun Mencet para takmir adalah Jangan nunggu dana Baru ada program Tapi Bikin program dulu Pasti dana datang Karena masjid itu milik Allah Pasti Sama Allah Akan dicukupi Apa kebutuhan masjid Maka saya punya keyakinan Bersama beberapa takmir Di masjid Raya Al-Falah Bikin aja program Gak usah mikirin Duitnya dari mana Bismillah dan Alhamdulillah Selama kurang lebih Perjalanan 5 tahun ini Alhamdulillah Cukup terus Jadi infak yang dulu Dari 12 juta Berbulan Sekarang tumbuh-tumbuh-tumbuh Sampai 300 juta 250 juta Ya kita habiskan terus Karena bersemboyan Masjid Raya Al-Falah Minus saldonya Bukan 0 saldo Karena banyak kegiatan Yang harus dilakukan Jadi gak usah nunggu Dana datang Tapi bikin saja program Pasti nanti Dana datang Contoh Satu Buka puasa 500 orang Itu pas Penghujung Ramadan Menjelang 3 hari Hari Raya Idul Fitri Minus 35 juta Ya udah kita umumkan saja Alhamdulillah Dalam waktu sehari Surplus 2 juta Pasang sound system Banyak 120 juta Kita Pasang aja Belum ada duitnya Kita umumkan Alhamdulillah Satu bulan Selesai Pasang karpet 200 juta Belum ada duitnya Yang penting Sepakat sama tokonya dulu Pasang dulu Bayar kemudian Nah ini pola yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah Supaya berbeda dengan yang lain Itu Ramadan Serasa Masjid Il-Kharam Karena imam-imamnya Dihadirkan langsung dari sana Waktu itu kita undang Tiga imam Dan akhirnya ini sudah sekarang Menjadi pola Pola itu gimana sih Lakukan aja Nanti juga akan selesai Saya dapat amanah Dari ketua Pimpinan Wilayah Gai Tafsir Masjid Raya Al-Falah Jangan hanya mikirkan diri sendiri Sudah saatnya Masjid Raya Al-Falah Memikirkan Masjid-masjid yang lain Untuk dibimbing Untuk didampingin Supaya tumbuh berkembang Sehingga sampai saat ini Masjid Raya Al-Falah Siapa masjid yang minta didampingin Diarahkan dan dibimbing Maka silahkan hubungi Masjid Raya Al-Falah Dan nanti gaji imamnya Akan disupray dari Masjid Raya Al-Falah Jadi imamnya nanti yang gaji Dari Al-Falah Ini mungkin tiga bulan sampai enam bulan Nanti sudah mandiri Kita geser lagi ke masjid yang lain Yang minta didampingin Imamnya digaji Supaya memang fokus Mengasuh umat Mengasuh masyarakat Jadi kalau saat ini Memang harus totalitas Di seragian kurang lebih Ada sekitar lima sampai sepuluh masjid Yang minta didampingin Sekarang melebar ke Solo Dan bahkan ke Probolinggo Saat ini juga sudah minta didampingin Ke Temanggung Ke Megelang Sehingga nanti mudah-mudahan Setiap kota ada satu masjid Dan setiap kota satu masjid Bisa menyetrum di masjid-masjid yang lainnya Sehingga masing-masing kecamatan Kelurahan Agar kita masjid menjadi pusat peradaban umat Ada masjid namanya Masjid Mutakin Jaraknya 17 kilo Dari Kabupaten Seragen Tepatnya di Kelayu RT 1 RW 1 Di Kelurahan Jekani Munduan Seragen Apa yang saya lakukan Saya mengangkat satu imam Satu pengasuh Yaitu Ustadz Narto Dan keluarganya Saya amanahin Untuk tinggal di situ Terus ada sawah Yang memang diwakapkan Wakap produktif Jadi hasilnya untuk dakwah Dan saat ini Masya Allah Ustadz Narto Bisa memimbing Di masjid tersebut Dan menumbuhkan Bagaimana jamah di situ Akhirnya banyak yang ke masjid Dan yang paling penting adalah Sering ngadakan makan-makan Nah ini menjadi magnet Untuk orang mau ke masjid Ini adalah masjid yang pedesaan Jadi bisa Asal kita Mau melakukan Dan pasti Allah ngasih jalan Selain berbisnis Dan marbot masjid Di karunia Allah Saya juga nulis buku Ini buku pertama saya adalah Marketing Langit Jadi perjalanan Bisnis saya Jatuh Bangun Ini saya tulis di sini Sampai Pindah ke Seragen Untuk buka cabang yang pertama Dan ini adalah buku Bersama Ustadz Dodo Sartono Saya tulis Bersinergi berkolaborasi Dengan judul bukunya adalah Culiner to Billionaire Dan ini adalah buku Yang saat ini lagi bestseller Karena menguruskan masjid Jadi marbot masjid Yaitu pengalaman saya Mengelola Masjid Raya Al-Falah Yaitu dengan strategi Memakmurkan masjid Mudah-mudahan bermanfaat Untuk sahabat semuanya Baik Terima kasih Saya Khusnadi Ikhwani Terima kasih Atas seliputan dari Channel Pecah Telur Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Dan saat ini Saya lebih bahagia Kalau disebut sebagai Marbot Masjid Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin nangis Alhamdulillah 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 Alhamdulillah